assalamualaikum salam sehat YouTube kalian perhatikan polis flasher ini flasher ini sama dengan flasher polis sebelumnya hanya saja ini dapat digunakan dengan wad yang lebih besar contoh disini saya hanya menggunakan lampu HP L3W tapi bisa kalian gunakan lebih besar tergantung dari relay dan transistor yang kita gunakan bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke rangkaian ini saya namakan saja polis flasher 50W dayanya tergantung dari komponen tambahan yang kita berikan jadi flashernya saya buat dengan frekuensi sekitar 2 hortz rangkaiannya seperti ini jadi flasher saya buat dengan frekuensi sekitar 2 hortz yang satunya sekitar 10hz flasher dengan menggunakan dua buah IC555 jadinya seperti ini jika kalian ingin mengatakan penyolder kemudiannya kalian lihat saja disini jadi agar dapat digunakan dengan watch sesuai keinginan mudahnya saya tambahkan saja sebuah relay 12 volt untuk frekuensi 2 hortz dan transistor untuk frekuensi saya gambar saja rangkaian tambahannya outputnya saya gambar satu led saja mewakili kemudian transistor dengan air basis sebesar 1 kilo ohm transistor yang saya gunakan disini NPN bentuk 41 bisa dilihat speknya sampai 6 ampere oke pertama saya lem saja kedua IC555 nya agar ada pegangan oke pertama saya sambung groundnya pada IC55 dan relay dan saya beri kabel warna hitam yang juga sebagai titik negatif kemudian positif saya sambung ke fix relay kemudian transistor saya lem dahulu lalu saya pasang resistor satu kilo dari kaki 310hz ke basis lalu emitter ke ground dan kolektornya saya beri kabel sebagai output negatif kemudian pada NO dan NC saya saya beri kabel kuning kabel ini sebagai output positif lalu pin 32hz ke kaki relay ini selesai sudah mudah bukan jangan lupa kalian dicek sebelum mencoba jadi ini tiga kabel output dengan kabel kabel hijau sebagai negatif dan kuning sebagai output dan ini input positif negatif sengaja saya buat bisa ya seperti ini jadi bila kalian ingin pasang sebagai lampu rem maka hanya memasang kabel inputnya saja positif negatif oke kita coba saya pasang negatifnya ya sudah nyala perhatikan tegangan dan arusnya saya coba turunkan masih bekerja mantap bukan oke saya naikkan tegangannya oke sekian praktek saya kali ini bila ada yang masih kurang jelas kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton terus